Tuhan mengeraskan hati Firaun Tuhan memperbanyak tanda-tanda dan menjisat-menjisat yang ku buat di tanah Mesir Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir Dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka Keluaran 7 ayat 8-13 Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun Ambilah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun Maka tongkat itu akan menjadi ular Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan